Kita mulai informasi pertama, Mirsa diduga persoalan rumah tangga. Seorang oknum polisi di Serdang, Pedagai, Sumatera Utara menembak istrinya sendiri sebelum akhirnya bunuh diri. Polisi masih mendalami motif kasus ini. Isok tangis anak korban tidak terbenung lagi saat polisi mendatangi rumah keluarga Aibtu PR. Korban dan istrinya ditemukan tewas dengan luka tembak di rumahnya di Desa Lidah Tanah, Kecamatan, Parbuangan, Kabupaten Serdang, Pedagai. Jenasah sang istri ditemukan di ruang tamu rumahnya. Sementara jenasah Aibtu PR ditemukan di depan pintu kamar tidurnya. Warga sekitar sempat mendengar suara letusan senjata api sebanyak tiga kali dari dalam rumah korban. Polisi telah melakukan olah TKP dan masih mendalami motif kasus ini. Saat ini, jenazah kedua korban masih diotopsi di rumah sakit umum Sultan Sulaiman Serdang, Pedagai. Selesai diotopsi, jenazah pasutri ini akan segera dimakamkan. Dari Serdang, Pedagai, Wahyu Rustandi, Ainews melaporkan.